Sampai jumpa di video selanjutnya Iya, rambutnya pasti jelek kayak singa Makanya nggak pernah dilepas Kalian nggak capek apa ngomongin aku terus? Eh, si buta udah berani ngejawab sekarang Anak-anak semuanya Kita akan mengadakan lomba baca puisi ya minggu depan Aku mau ikut So-soan banget si buta kuda poni ini Ngeliat aja nggak bisa baru-baru baca puisi Aku bisa ngafal kok Udah lah kuda poni, nggak usah ikut-ikutan Ren, mulai sekarang kamu nggak usah ikut kelas membaca lagi ya Sia-sia aja, kamu kan buta Tapi ibu Ibu sebenarnya nggak suka ada anak seperti kamu di sekolah ini Malu-maluin dan nggak berguna banget Kenapa aku harus buta? Kenapa aku nggak bisa sama kayak anak-anak normal lainnya? Halo, permisi Aku anak baru nih Mau nanya dong Perpustakaan di sebelah mana ya? Eh, di... Eh, eh, maaf Jangan-jangan kamu nggak bisa melihat ya? Iya, aku buta dari kecil Oh iya, kenalin Nama aku Reja Aku Karen Eh, itu si buta kuda poni Kita isengin aja yuk Hai kuda poni Sini, sini, sini Eh, bingung ya HP-nya kemana Nih ambil Nih, nih ambil dong Bodoh banget sih buta culun ini Hei, berhenti kalian Jahat banget sih Siapa sih lo? Nggak usah ikut campur deh Sok-sok ambilain cewek buta ini Eh, dilihat-lihat ganteng juga Kenalan dong? Gue nggak sudi kenalan sama cewek jahat kayak lo Idi, sombong banget nih cowok Ren, ayo kita pergi Nggak usah ngeladenin orang-orang nggak jelas kayak mereka Yeh, songong banget Belum tau dia kita siapa Reza, makasih ya udah bantuin aku Sama-sama Ren Aku kan temanmu mulai hari ini Wah, akhirnya aku punya teman Emangnya kamu nggak punya teman selama ini? Nggak, mereka semua bilang aku aneh Karena aku selalu dikunci satu begini dari kecil Mereka ngatain aku si buta kuda poni Tenang ya Mulai sekarang aku akan selalu ada buat kamu Aduh, gatel Kamu kenapa? Kayaknya alergi makan udang Karena mama nggak kasih aku milih lepas kunciran Tapi kenapa? Kamu cantik kok kalau rambutnya digerai Mama bilang rambutku harus terus dikunci satu seperti ini Aku penasaran Gimana kalau kita coba buka kuncirannya? Aku nggak berani Kata mama akan ada hal buruk yang terjadi Kunciran ini dari nenek moyang Aku curiga ada sesuatu sama kunciran itu Jangan-jangan kamu buta gara-gara kuncir satu itu Apa kamu nggak curiga? Nggak mungkin, aku buta dari kecil Reza Ya, tapi kamu juga dikunci dari kecil kan? Eh, kamu bener juga Udah, buka aja Ren Aku bakal jagain kamu kok Yaudah deh, aku coba buka ya Reza? Loh, Ren Kamu bisa melihat? Iya, aku nggak nyangka bisa ngeliat Tapi aneh banget Kenapa mama selama ini bikin aku buta Pasti ada sesuatu, Ren Apa mamamu pernah memberikan hal lain? Mama selalu kasih aku minum jus apel setiap hari Tapi rasanya aneh Hmm, kamu jangan minum jus itu lagi ya Kita nggak tahu ada apa dibalik semua ini Oke, Reza Ma, aku pulang Sayang, mama kangen deh sama kamu Kamu nggak lepas kunciran rambut itu kan? Nggak kok, ma Bagus, sayang Sayang, ini mama buatkan jus apel untuk kamu Diminum ya? Iya, ma Cepat diminum, sayang Keburu sore Bentar lagi, ma Aku kembung Tadi minum banyak air Yaudah, jangan lupa abisin Loh, jus apel ini serem banget warnanya Mana selama ini aku minum lagi? Ini beneran jus apel apa bukan ya? Ma, aku pergi ke rumah temen dulu ya Hati-hati, nak Jus apelnya sudah kamu minum kan? Udah kok, ma Eh, itu si buta kuda poni kan? Rambutnya sekarang digerai Hai, temen-temen Akhirnya aku bisa ngeliat kalian Loh, kok kamu udah nggak buta? Udah nggak Aku udah normal sekarang Oh, jangan-jangan selama ini kamu nipu kita semua Huh, dasar caper nih, penipu Terserah kalian deh Reza, kamu kemana aja? Hai Ren, aku telat nih Kamu nggak apa-apa kan? Eh, itu minuman apa? Ini jus apel yang aku bilang tadi Aku udah minum jus ini sejak kecil Hah? Nggak salah Jus apel apaan warnanya kayak gini? Emang jus apel yang asli warnanya kayak gimana? Aku belum pernah lihat Aku kan buta Ya, nggak seserem ini lah Ren Pokoknya mulai sekarang kamu harus hati-hati sama mamamu Tapi Reza, mama sayang banget sama aku Ingat Ren, nggak ada satu orang pun yang bisa kita percaya di dunia ini selain diri kita sendiri Ren, sebaiknya kamu ikut ke rumahku Mau ngapain Reza? Aku mau ajak kamu ketemu papaku Dia adalah seorang ahli ramuan Oke deh Pak, aku pulang Ini temanku, Ren Halo om Pak, coba lihat deh Papa tau nggak ini minuman apa? Hah? Kalian dapet minuman itu dari mana? Minuman ini dari mamaku, om Kok bisa? Tapi yang penting kalian nggak meminumnya kan? Aku minum jus apel ini sejak kecil Astaga Emangnya itu minuman apa, Pak? Minuman itu bukan jus, tapi... Hah? Jadi itu bukan jus? Minuman ini terlarang dan tidak boleh diminum Dulu hanya ada satu orang yang bisa membuat minuman ini Bahkan resep minuman ini sebenarnya tidak sengaja ditemukan Tapi kenapa mamanya bisa mendapatkan minuman itu? Kalau boleh tau, siapa nama mamamu? Grace Grace? Grace Sinta Tiara? Iya Dia adalah mantan asisten papa dulu Dia satu-satunya orang yang bisa membuat ramuan itu Efek ramuan itu membuat orang menjadi lupa ingatan Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak? Agar ingatan Ren bisa kembali Ini ada ramuan tenangkal Kamu beri dia minum ramuan ini Setelah dia meminumnya, maka ingatan kamu akan kembali Oke, aku akan kasih mama minum-minuman ini Makasih, om Sama-sama, nak Mak, aku pulang Sayang, kamu dari mana aja sih? Lama banget Aku abis jalan-jalan sama temen, mah Temen? Oh iya, aku beliin mama minuman Apa itu, nak? Katanya bagus buat kesehatan Tumben banget kamu, nak Oke, mama minum ya Hmm, bau minuman ini sepertinya mama tau Kamu habis bertemu siapa? Berani-beraninya kamu menjebak mama Mama harus minum-minuman itu Gak akan Pasti ada orang yang menghasut kamu Mulai sekarang kamu gak boleh kemana-mana Aku udah tau sebenernya mama yang bikin aku buta Kenapa mama jahat banget? Aku kan anak mama Justru mama melakukan semua ini agar kamu selalu ada bersama mama Selamanya kamu harus nurut sama mama Sini, ikut mama Cepat Ma, lepasin aku Mulai sekarang kamu gak boleh keluar dan bertemu siapapun Aku harus telfon Reza Halo Reza, aku dikurung sama mama Oke Ren, aku kesana sekarang juga Oke Reza Ren? Reza He he, siapa kamu? Anak kurang ajar Grace Tuan? Kenapa Tuan bisa ada di sini? Sudahi semua perbuatanmu dan cepat minum-minuman itu Atau saya akan melaporkan kamu ke polisi Jangan Tuan Baik, saya minum sekarang Ah Ren, kamu kenapa? Aku udah inget semuanya Kamu bukan mamaku Aku dapet warna apa ya? Merah Artinya Ratu Mama pasti bangga Ma, aku dapet warna merah nih Aku ratu Ma, aku ratu Aku dapet merah Wah, anak kesayangan mama jadi ratu Tapi ratu kan cuma ada satu Punya kakak pasti palsu, ma Enak aja, kamu kali yang palsu Cukup, Ren Kamu pasti bohong Selalu aja iri sama adikmu Anak gak berguna Ren, aku dapet kuning Artinya aku pilat Aku merah Artinya aku ratu Lah, bukannya adikmu yang ratu Ye, tukang bohong kamu Punyaku yang asli Kamu warnain sendiri itu, mah Yaudah kalau gak percaya Dek, udah deh Mendingan kamu ngaku aja Punyamu palsu, kan? Wah, apaan sih kakak iri ya sama aku Pengen banget jadi aku Liatin aja kamu Hei kalian berdua, daripada ribut Mending kita pastiin aja siapa ratu yang asli Udah pasti dia bohong Apa sih, orang mama aja tau aku ratu yang asli Udah-udah nih pakai kapas dan air Usap tanda kalian Yang luntur berarti palsu Nah, liat sendiri kan Punyaku gak hilang warnanya Punyaku juga gak hilang kok Lah, kok bisa? Oke, karena kalian berdua seri Kita akan melakukan pengecekan ulang nanti malam Kali ini kakak pasti ketahuan bohong Kamu keterlaluan, dek Bodo amat Udah-udah, jangan berantem Kita tunggu aja nanti malam Kenapa sih adik masih gak mau ngaku? Hei adik, kamu pasti curang Kamu pakai tinta permanen, kan? Fitnah aja bisanya Kenapa? Kakak takut kalah sama aku Apa jangan-jangan kakak yang pakai tinta permanen? Kamu pasti ketahuan, dek Berisik kakak Sirik amat jadi orang Emang cuma aku yang pantas jadi ratu Ngaca, weh Kok bisa ya warna dia gak hilang-hilang Dan gak ada takut-takutnya sama sekali Oke, sekarang waktunya kita buktiin pakai air ini Pasti takut dia Air ini bisa menghapus tinta permanen kecuali yang asli Ayo deh cepetan, udah gak sabar Sekarang kalian usap tanda kalian Siapa takut? Aku pasti menang Nah, udah kebuktikan sekarang Aku ratu yang asli Warnaku gak hilang sama sekali Yeay, warnaku juga gak hilang Wah, kok bisa? Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa gak panik? Siapa juga yang panik? Mukamu loh kak Udah kayak cicak kejepit pintu gitu Kalau begini aku jadi bingung Kita harus lakuin pembuktian selanjutnya Aku yakin hanya salah satu dari kalian ratu yang asli Ya pasti aku yang asli Aduh aneh banget Kenapa bisa warna dia gak hilang sama sekali? Bikin pusing aja Gak tau ah Katanya ada yang kepengenan jadi ratu tuh Sampai-sampai bikin tanda palsu Udah muka pas-pasan, jijik banget Cocok kan juga adiknya yang jadi ratu Ngeselin banget sih kalian Halo Ren Hai, anda siapa? Saya orang dari kerajaan Saya mau memberi tahu kenapa warna di adikmu tidak hilang Kenapa? Karena warna punya adikmu bukan warna biasa Terus warna apa? Tapi itu warna Warna apa dong kalau bukan warna biasa? Itu warna ajaib yang sulit dihilangkan Aku diberi tugas untuk mencari ratu yang sesungguhnya dan membawanya ke istana Terus gimana dong biar terbukti kalau aku ini ratu yang asli? Oke, jadi ini ada ramuan khusus Kamu kasih dia minum ini aja Warnanya pasti hilang Tapi ini gak beracun kan? Karena bagaimanapun kan dia adikku Tenang aja, ramuan ini aman kok Hei kak, bentar lagi kakak bakal dibully sama semua orang Karena jadi ratu palsu Tiasa saya gak tau malu Kenapa kamu yakin banget? Karena apapun yang terjadi cuma aku yang pantas jadi ratu Bukan orang gak guna kayak kakak Lihat aja nanti Ada yang punya saran efektif untuk pengecekan kali ini? Aku ada Jadi kita berdua minum ramuan ini Yang warnanya tiba-tiba hilang berarti kalah Tunggu tunggu, jangan-jangan kakak mau racunin aku lagi Ya enggak lah Oke sekarang kalian minum ramuan itu Oke, ini adik duluan Loh, kenapa aku duluan? Pasti dia taruh sesuatu di minuman itu Yeh, seuzon Yaudah aku minum duluan deh Kakak pikir kakak bisa membodohiku Tuh kan, aku gak kenapa-napa Warnaku juga gak hilang sama sekali Sekarang giliran kamu Oke sini Aduh, pipiku kenapa? Wah, ramuannya bekerja Gak mungkin Tuh liat kan, warnamu hilang sekarang Kakak pasti curang Curang gimana? Wuh, dasar adik lurhaka, penipu Kakak jahat, kenapa kakak tega banget sama aku? Awas aja kakak Astaga, ternyata selama ini kita salah udah fitnah rem Iya, aku juga gak nyangka adiknya kayak gitu Kalian jangan percaya sama kakak, dia ini curang Halah, udah kalah masih berisik Wuh Akhirnya, Ratu yang asli sudah ditemukan Ratu, sekarang anda akan dibawa ke istana Ren, maafin aku ya Selama ini aku jahat sama kamu Ren, maafin aku juga Jangan dipain kita ya, Ren Walau udah jadi Ratu Aku udah maafin kalian semua kok impul however Tunggu 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 Mưa M у'm M M M Terima kasih.